What's up school fans, welcome back to Time Out Semoga ankle tidak apa-apa That was a scary moment though Tadi saat dia mencoba untuk nge-block tembakan di Timothy Luau Tapi pas landing itu ankle-nya rolled really bad Dan dia tuh kesakitan banget Dan dia pun gak bisa jalan with his own power Akhirnya dia harus dibawa ke locker room pake kursi roda Tapi untungnya tadi hasil X-ray-nya itu clean Tidak ada fracture sama sekali Jadi karena dia tinggal nunggu aja hasil MRI-nya semoga juga sama sih ya Karena kita tau semua tuh hype banget untuk season ini Untuk Jamoran Dimana dia average-nya di 2 game pertamanya adalah 36 point per game Dan dia walaupun tadi cedera menurut gue di babak kedua luar biasa banget men Dia duduk di bench-nya Memphis Grizzlies untuk memberikan support kepada temen-temannya Walaupun dia harus memakai walking boot Jadi gue salut banget sih dengan Jamoran Dia tuh bener-bener team player banget Dan gue harapkan Jamoran walaupun cedera ankle ini Gue harapkan mungkin keluarnya 7-10 hari aja Karena gue butuh dia juga nih untuk team fantasy gue So all the best untuk Jamoran Semoga ankle-nya cepat sembuh Nah hari ini Brooklyn Ness bermain tanpa Kevin Durant Tanpa Kyle Irving Mereka berdua diistirahatkan Karena memang baru saja mereka main kemarin tuh kalah juga dari Charles Hornets This is the second game of the back-to-back Itu kenapa Coach Steve Ness tidak memainkan mereka berdua ini Nah dari Memphis, Kyle Anderson kayaknya lagi in a very good offensive groove banget di awal season ini Dia karir high hari ini dengan 28 poin untuk slow-mo Dan Dylan Brooks pun juga tampil luar biasa untuk Memphis Grizzlies hari ini dengan 24 poin Tapi yang jadi penentu kemenangan adalah Brandon Clark Dia berhasil melakukan tip-in saat overtime tersisa 41 detik Dan itulah yang menjadi game winning bucket untuk Memphis Grizzlies hari ini Nah Brandon Clark pun selesai dengan 16 poin hari ini Kalau misalkan Jamoran tidak bisa bermain Lalu kita tau juga Memphis masih tampak Jaren Jackson Jr Gue rasa Brandon Clark ini harus tap up his game sih Tahun lalu tuh dia udah memperlihatkan loh Kalau dia tuh memiliki kemampuan yang bagus Dan juga bisa menjadi pemain role player yang solid untuk Memphis Grizzlies Dan tadi gue expect dia bisa average double-double Tapi ternyata menitnya masih belum terlalu banyak Jadi gue harapkan dengan beberapa bintangnya Memphis yang absent mungkin beberapa game ke depan ini Ini saat yang tepat untuk Brandon Clark bisa membuktikan bahwa dia dirinya Dia adalah pemain yang solid untuk Grizzlies Nah tadi sebenarnya saat pertandingan overtime tersisa beberapa detik tuh Skornya lagi 113-111 Jadi sebenarnya Joe Harris punya kesempatan nih untuk membawa nets menang Tapi sayangnya 3 poinnya dia bener-bener way too short Sehingga nets akhirnya suffered their second loss ya In the back-to-back game kali ini Dan ini gue agak bingung dengan offense-nya si nets di beberapa game awal ini Menurut gue mereka gak ada play sama sekali loh Gue gak tau kalian memperhatikan atau tidak Mereka tuh kebanyakan ISO dan juga sangat bergantung sekali dengan kemampuan individual para pemainnya Dan Chris Levert pun ini adalah salah satu pemain individu yang diharapkan banyak sama tim nets Dia hari ini 28 poin Tapi untuk mencapai 28 poin itu dia melakukan 29 field goals Itu menurut gue banyak banget sih Dan gue juga sedikit question decision makingnya Chris Levert di beberapa game awalnya nets ini Dimana menurut gue dia sering loh maksain untuk mid-range jump shotnya dia Banyak sekali bad shot selection by Chris Levert Padahal gue suka banget sih game ini Tapi menurut gue itu adalah beberapa analisis yang gue lakukan dari beberapa game awalnya Brooklyn nets Nah fansnya Brooklyn nets kecewa loh hari ini dengan Steve Nash yang mengistirahatkan Kevin Durant dan juga Kyrie Irving Mereka masa baru main game keempat udah istirahat udah ada load management Nah kalo gue sih untuk Kevin Durant kayaknya layak lah Dia kan baru aja sembuh dari Achilles injury I think it's okay for him to stay dan juga istirahat di second night of back to back I don't think that's a good idea for him to play Tapi untuk Kyrie Harusnya Kyrie main aja kali ya Jadi kalo gue sih bilang Kady gak apa-apa Kalo Kyrie sebenernya main Kalo gue pengen denger nih sekarang pendapat kalian Kalo menurut kalian apakah Kady dan Kyrie harusnya gak usah main hari ini Atau harusnya main dua-duanya Please put it on the comment section below Oke karena kita akan ngomongin game yang paling seru menurut gue hari ini Yaitu Utah Jazz yang berhasil menang dengan score 110-109 atas OKC Thunder What a game Hard fought win by the Utah Jazz Ini beneran a great back and forth action banget di quarter keempat Donovan Mitchell is very special man Dimana 42 menit pertama ini dia di-shutdown menurut gue sama Lou Dort Dia itu hanya mencetak 8 point lalu juga field goalnya ada 3 dari 15 Tapi in the last 5 minute lah ya tadi kira-kira dia scored the last 12 points untuk Utah Jazz Dan gue tuh ngerasa ya Dia tuh kayak pinter banget Dia tuh kayak sepanjang pertanyaan itu dia ngebaca tuh kayak Si Lou Dort dia tuh jaga dia seperti apa Lalu dia tuh udah dapetin celah-celahnya Lalu di 5 menit terakhir dia langsung bantai Dan dia pun melakukan the game winning runner Dengan saat waktu tersisa hanya 7 detik lagi Nah ini kalo gue liat ya Mentality-nya si Donovan Mitchell itu bagus banget Dan kalo gue liat ini dia kayak belajar dari Kobe nih Mamba mentality Kalo gue liat tuh bagaimana sih kalo Kobe Misalnya struggling the whole game Tapi the last 5 minute saat winning time Dia akan show up dan juga akan membawa tim yang menang Dan itu menurut gue apa yang dilakukan sama Donovan Mitchell di pertanyaan kali ini Nah Boyan hari ini juga kayaknya udah mulai menemukan tembakannya dia Dengan selesai 23 point Tapi gue paling impress dengan Mike Conley Menurut gue Mike Conley ini udah mulai menemukan Posisinya dia di Utah Jazz dan juga udah lebih comfortable Dimana dia hari ini hample triple double He was really fantastic menurut gue di pertanyaan ini He really keeps Utah Jazz in this game Dimana dia mencetak 20 point 10 rebound dan juga 9 asis Jazz ini menyelesaikan 17 game losing streaknya mereka di OKC Mereka tuh terakhir menang di OKC tuh Tanggal 31 Oktober tahun 2010 Dan game ini kalo kalian inget Ini merupakan game terakhir sebelum pandemi ya Yang di cancel dan ini game yang menyebabkan bahwa Season NBA harus suspended bulan Maret lalu OKC tuh walaupun timnya dirombak-rombak Bintangnya hilang semua Tapi mereka tuh terus loh bisa kompetitif Gue bingung gimana caranya Tapi pasti hari ini ludot lah Dia impressive banget semua orang Semua orang memuji dia Hari ini dia selesai dengan 26 point Itu merupakan karirannya dia Field goalnya 9 dari 11 Dan of course defensenya dia menjaga Donovan Mitchell hari ini luar biasa sekali Dan dia kayaknya memiliki kesempatan besar di tahun ini Karena opportunity-nya dia Bisa banget untuk dia menjadi Mungkin second option di OKC Thunder Setelah Shai Gilgis Alexander Duludort sih pasti udah laku banget ya Pasti di fantasy liga semua Shai look like Chris Paul menurut gue Dimana making all the clutch plays tonight Dan dia pun diberikan tugas Untuk game winning shot lagi hari ini Sayang gak seperti kemarin hasilnya Saat di Charlotte Hornets Dia berhasil membawa menang OKC Thunder Kali ini layupnya miss tadi di depan Rudy Gobert Sehingga makanya OKC Thunder hari ini mengalami kekalahan 1 point Hari ini Shai berhasil mencetak 23 point Dan juga 7 asis Karena kita pindah ke game ketiga Ada Denver Nuggets yang berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan score 124-111 Nikola Jokic Udah itu aja Gak usah dibalas lagi yang lain-lainnya Gila sih This guy is really good Gila gue gak pernah loh ngeliat center yang mencetak 18 asis Jadi hari ini dia 19 point 18 asis dan 12 rebound Ini kembali dia mencetak triple-double Gue gak tau Ada yang bilang ini 42 Ada yang bilang 43 Gue bingung yang mana yang gue Kayak ngikutin yang 43 aja Ini kalau gak salah sesuai dengan ESPN He was putting on passing clinic on the floor Dia hari ini gak usah dribble Gak usah nge-shoot untuk break down the Houston Rockets defense Dia bener-bener hanya satu passing aja Untuk break down the Rockets defense Menurut gue itu amazing banget Dia ini adalah center pertama yang berhasil melakukan 18 asis Sejak Will Chamberlain pada tahun 1968 Lalu juga Jokic merupakan pemain kedua Dalam sejarah NBA yang mencetak 70 plus point Dan juga 40 asis di 3 game pertamanya dia Dan ini disaatnya Nuggets memulai seasonnya dengan 0-2 Dan banyak sekali kayaknya chemistry issue juga Kayaknya Jokic itu bener-bener try to do more Dan juga try to do a lot more Dan for Nuggets untuk bisa memenangkan game kali ini It wasn't a perfect night Tapi untuk Jokic walaupun dia luar biasa Tapi dia kena dang sekali sama Jason Sama Jason Tate Yang menurut gue tuh dangnya keren banget Dan really tough with the left handed Tapi Nuggets itu the whole game Terutama untuk di quarter 1 tadi Di sisa 3 menit itu Mereka udah mulai kontrol gamenya Mereka melakukan 20-0 run Dimana mereka sempet unggul 42-28 Dan ini adalah blunder kayaknya dari Coach Steven Silas Dimana dia mendudukan James Harden Dan juga Christine Wood at the same time Dan mempercayakan benchnya Rockets Supermen Sehingga makanya dibantai langsung sama Denver Nuggets Hari Jamal Murray membantu dengan 21 point Dia tadi sempet mengalami cedera juga untuk kepalanya Semoga juga gak apa-apa ya Dia tadi kalau gak salah 4 menit terakhir itu gak main lagi Paul Micep luar biasa Dia wangi banget hari ini dengan 19 point 7 dari 8 field goalnya Rockets pasti bermain tanpa beberapa pemain kuncinya mereka Seperti John Wall, Eric Gordon Lalu juga ada Marcus Cousins Ini mereka struggling banget dengan defense-nya Harden pun bilang Lu nih harusnya yang punya kesempatan main Harusnya don't take it for granted Ini banyak sekali misassignment dan juga miscommunication Misrotation saat defense-nya Rockets Jadi itu kenapa menurut gue Faktor terbesar Rockets kalah di game kali ini Harden luar biasa Jago banget masih Dia supernova juga bisa Kalau mau main banyak tadi bisa 40 point Menurut gue Tapi dia hari ini hanya bermain 31 menit saja Tapi dia mencetak 34 point Sedangkan Christine Wood juga kembali Meng-impress kita dengan 23 point Karena kita tinggal tunggu aja nih Game berikutnya tampaknya John Wall dan juga Marcus Cousins Udah bisa kembali juga nih Eric Gordon Kalau mereka udah komplitin Gue penasaran Rockets bisa sejago apa nantinya Hari Kamis mereka akan ketemu Sacramento Kings Oke Game keempat Ada portentari Blazers yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers Dengan score 115 107 Blazers memenangkan game ini menurut gue dengan defense Thank you to Robert Covington dan juga Derrick Jones Jr Walaupun mereka menembaknya 3 dari 18 Tapi kalau orang mungkin lihat statusnya Wih mereka mainnya jelas banget Tapi di lapangan aslinya Impactnya mereka untuk defense-nya Blazers itu luar biasa Tadi kita lihat juga DJJ berhasil melakukan block LeBron James They can switch on the AD Dan juga LeBron James pick and roll Jadi luar biasa Mereka switchnya tuh kayak gampang banget menurut gue Dan ini adalah big addition banget Untuk Portland Terutama untuk defense-nya mereka Damian Lillard dan juga Gary Trent Jr We're giving out buckets tonight Damian Lillard 31 poin Sedangkan Gary Trent Jr Akhirnya menemukan ritmenya dia Setelah di game pertama juga dia struggling banget Dia akhirnya mencetak 28 poin 7 dari 11 tembakan 3 poin shotnya Dan itu banyak yang contested Luar biasa banget Gary Trent Jr Kita tau juga dia di bubble waktu itu juga jauh banget Cuma 2 kali doang Gak salah gak double digit poin And CJ season ini tampaknya lebih under control Mainnya di hari ini selesai dengan 20 poin Untuk Portland Trail Blazers Tapi Yusuf Nurkic lah Tadi down the stress menurut gue He did a little bit of everything Dari tap out rebounds Dari nice passes Lalu juga game winning jumper at the end Nah Ini sedikit stats aja Dari quarter keempatnya tadi Dimana Blazers mencetak 31 poin Di quarter keempat 12 dari 24 field goalnya Sedangkan Lakers hanya 22 poin saja Selapan dari 21 field goalnya Jadi keliatan bahwa defense-nya Blazers di quarter keempat ini Bener-bener bagus ya Dan LeBron Played his most minutes kali ini Di pertandingan kali ini Dengan 36 menit Dan dia mencetak 29 poin 9 rebounds Serta 6 assists AD coming back from a calf injury Dia mencetak 13 poin Dan 10 rebounds Para fans dari Lakers kecewa banget Tapi menurut mereka Hari ini AD gak agresif sama sekali Dia kebanyakan main di luar Katanya hari ini Nah Sudah kembali main bagus juga Dengan 24 poin Pertanyaannya Untuk kalau dari gue adalah Ini apakah Frank Vogel Trying to play Main games with us Atau memang dia masih mencari Kombinasi yang tepat Untuk menyelesaikan pertandingan hari ini Atau pertandingan-pertandingan Yang Lakers nantinya Karena Dia memainkan Montres Harald Instead of Mark Gasol Karena menurut gue Mark Gasol yang main defensively bagus Sedangkan Montres Dibunuh habis-habisan Sama Portland Lewat pick and roll Dia bener gak bisa jaga Pick and rollnya Portland Sama sekali He was so struggling Dan gue masih kaget Frank Vogel meninggalkan dia In the end of the game Jadi menurut gue Mungkin Frank Vogel Masih mencoba Mencari kombinasi Yang pas sih Nah Lakers tadi Sudah kita bicarakan Kayaknya Lakers ini Menurut gue Bisa aja kangen ya Ada beberapa orang yang bilang Wah kayaknya Lakers udah mulai kangen Dengan Dwight Howard Menurut kalian bagaimana Kalian bisa tulis aja di comment section Di bawah Oke Game terakhir yang kita akan bahas Hari ini adalah Atlanta Hawks Yang berhasil menang Dengan skor 128-120 Atas Detroit Pistons Hawks stay undefeated 3-0 Prediksi gue berarti benar Dimana Trae Young seharian mencatat 29 poin Dan juga Bogdanovic Mencatat 17 poin Rondo juga membuat debutnya Hari ini dengan 12 poin Dan juga 8 asis After 3 games Trae Young ini Leading the NBA In free throw mate Dia sudah membuat 42 free throw Mungkin baru 3 game Tadi seperti gue bilang Baru 3 game Dia sudah 42 kali Made free throw Itu luar biasa banget Atlanta hari ini Luar biasa Ball movementnya Dengan 30 asis Dan Rondo Ini di debutnya Menurut gue ya Itu impactnya Udah keliatan banget Dia leadershipnya keliatan Dan pemain Atlanta Itu kayak yang Bolanya dioper dari dia Itu juga PD-nya naik banget Mentor banget Untuk semua pemain mudanya Atlanta Hawks Jadi ini benar Addition yang Wah kayak impactnya Akan long term sih Buat Atlanta Hawks Nantinya Dan ada berberita bagus Juga untuk Atlanta Hawks Tadi kita tau Clint Capella juga Sudah membuat debutnya Dan katanya rookienya Mereka yaitu Onyeka Okwongu Sudah boleh mulai berlatih Untuk mempersiapkan dirinya dia Untuk membuat debutnya Untuk Atlanta Hawks Belum ada kapan Timeline nya dia bisa main Tapi ini adalah Sebuah hal yang positif sekali Karena kita semua Masih nungguin Chris Dan Danul Galinari pun Juga masih gak main Kalau udah ada Tiga pemainnya itu Tambahannya Atlanta Hawks Semakin serem aja sih Nantinya ya Oke Berita terakhir hari ini Adalah player of the week Dari Western Conference Ada Brandon Ingram Kita tau Ingram sih Lights out Untuk New Orleans Pelicans Mereka juga memulai season nya Dengan rekor 2-1 Ada Kalau dari Eastern Conference Ada Domata Sabonis Indiana Pacers Yang masih undivided Sisi tau gue Dan Domata Sabonis Semenang juga sempet mencetak Triple-double So well deserving banget Untuk dua pemain ini Yang memenangkan Player of the week Prediksi kemarin 2-0 Gue bilang Utah Jazz akan menang Dan juga Atlanta Hawks Akan menang Jadi 12-6 Rekordnya saat ini Dan besok Ada 12 game Total nih Banyak banget sih Gue akan memilih Pertama Gue langsung pilih aja lah Cleveland Cavaliers Kayaknya besok akan mengalahkan New York Knicks Gue percaya Cleveland Cavaliers ini Offense nya lagi Bagus banget Dan juga mereka bener-bener Mempercaya Percaya banget Satu sama lain Jadi menurut gue New York Knicks aja sih Besok lewat ya Apalagi New York Knicks Habis menang nih Lewan Milwaukee Bucks Tampaknya Besok saatnya make up Untuk meltdown Oke Itu adalah satu game Yang gue pilih Nah Gue akan memilih Boston Celtics lagi nih Untuk mengalahkan Indiana Pacers Kita tau Indiana Pacers itu Belum terkalahkan Tapi biasanya susah nih Untuk sebuah tim Mengalahin tim tersebut Back to back Jadi gue memilih Boston Celtics Yang kedua Satu lagi Yang gue akan pilih Gue lagi ngeliat jadwalnya Sekarang ini Kayaknya siapa yang asik Untuk dipilih ya Oke I think it's time For Washington Wizards Untuk menang Gue akan pilih Washington Wizards Sekali lagi Besok mereka Akan berhadapan dengan Chicago Bulls I think Chicago Bulls Gonna lose This one again Karena kita tau Walaupun dia kemarin Heartbreaking loss banget Gara-gara Damien Lee Nembak 3 point Tapi tampaknya sorry Fansnya Chicago Bulls Sampai mereka besok Akan kalah lagi So Pilihan gue adalah Cleveland Cavaliers Boston Celtics Dan juga Washington Wizards Semoga besok bisa 3-0 ya Amin Oke timeout geng Itu saja Untuk berita timeoutnya hari ini Gue tunggu untuk komentar kalian semua Tentang pertanyaan-pertanyaan hari ini Gue pengen denger pendapatnya Kalian tentang Lakers sih Gue tadi gak terlalu banyak nonton Pertanyaan Lakers Gue hanya nonton Here and There aja Dan juga ngeliat highlightsnya Jadi Gue butuh review please Tolong di review permainan Lakers Di comment section di bawah Oke timeout geng Thank you so much for watching Jangan lupa ya Untuk like Jangan lupa untuk komen juga Dan lupa untuk nyalakan tombol Notifikasi juga Ditekan dulu tombol bellnya And of course Bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel Kalau kalian memang suka banget Dengan basket Karena agar kita bisa bertukar pikiran Tentang informasi basket So Timeout geng Thank you so much for watching And I'll see you guys tomorrow Peace